Sempat setahun berhenti beroperasi, pabrik limbah bulu unggas kembali beroperasi, warga kembali ketar ketir. Setelah hampir satu tahun vakum lantaran ditolak warga setempat, pabrik pengolahan limbah bulu unggas kembali beroperasi pada Jumat siang. Beroperasinya kembali pabrik guna keperluan uji lab udara selama 24 jam untuk menguji tingkat polusi udara yang dihasilkan perusahaan di desa Jaan Kundang tersebut. Jadi untuk kita disini pakai menggunakan dua alat, yang pertama ada impinger untuk menguji kualitas udara untuk parameter kimia dan kemudian ada HPAS, itu untuk parameter fisika. Tujuannya itu untuk menguji udara sekitar di lingkungan ini yang kita hidup sehari-hari. Nanti setelah pengujian ini pengambilan sampelnya, nanti dibawa ke lab kemudian diuji di lab. Setelah diuji di lab, keluar hasilnya. Nah hasilnya itu dibandingkan dengan peraturan yang ada, peraturan untuk pengoperasian pabrik. Kalau misalnya itu memenuhi dari pihak DLH mengizinkan, baru bisa dilakukan operasi. Jika tidak memenuhi, ya keputusan dari DLH. Sementara itu, warga sekitar ikut memantau langsung proses uji lab ini. Kendati tak tahan dengan bahu menyengat yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah bulu unggas. Jika proses 24 jam keperluan uji lab ini selesai, warga meminta pabrik tetap berhenti beroperasi lagi sampai hasil uji lab keluar. Warga tetap berharap udara di desa mereka kembali segar seperti sedia kala. Bau menyengat tajam dari aktivitas pabrik sangat merosahkan mereka. Ini untuk mengawal proses trial untuk diletakkan ke masyarakat. Ya, untuk pengambilan sampel, 1-4 jam setelah itu semua aktivitas pabrik, stok, dan semua bahan baku diharap dikeluarkan dari pabrik. Itu memang sudah ada persetujuan dengan masyarakat seperti itu? Sudah ada persetujuan sama pabrik. Seandainya ini nanti setelah pengambilan sampel ini, terus pabrik tetap beroperasi, apa tindakan warga? Sudah tanya untuk menunggu lab, selama ada aktivitas, warga tetap menolak, terus kasih sampai hasil lab keluar dari atur-atur. Terus, ini tadi kan beroperasi lagi untuk uji lab ya? Apakah ada dampak? Ini tadi kayak di permukiman kepad rumah kami, dampak baru sudah terasa, tapi di sekitaran pabrik masih belum terasa. Itu radius berapa meter mas dari rumah sana? Kurang lebih 200 meteran. Seperti diketahui, pabrik ini mendapat protes keras dari warga sejak pertama beroperasi beberapa tahun lalu, hingga akhirnya berhenti beroperasi sampai adanya uji lab ini. Pada intinya, warga tidak menolak pabrik berdiri di wilayah mereka selama tidak menimbulkan hal-hal yang mengganggu, seperti bau menyengat yang tercium hingga ke pemukiman penduduk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.